Intro Politisi PDIP Arteria Dahlan meminta semua pihak untuk tidak mempermasalahkan lagi terkait pengecatan ulang pesawat presiden. Menurut Arteria, seharusnya permasalahan terkait chat pesawat kepresidenan ini dibahas saat pemerintahan SBY yang justru memesan pesawat kepresidenan berwarna biru. Anggaran pengecatan pesawat kepresidenan ini sudah disetujui DPR pada tahun 2019 termasuk fraksi Partai Demokrat. Saya pikir terkait dengan pengecatan pesawat, kepresidenan tidak perlu dipermasalahkan lagi. Karena justru kalau ingin kita permasalahkan itu pada saat Pak SBY melakukan pengadaan pesawat. Kenapa memesan pesawat warnanya biru padahal kan lebih indah dan sangat patut layaknya apabila warna pesawat itu warnanya merah putih dibandingkan dengan biru putih. Pengecatan pesawat itu sudah dianggarkan pada tahun 2019, dianggarkan dalam konteks sudah ada persetujuan politik anggaran antara DPR bersama dengan pemerintah. DPRnya ada fraksinya Pak SBY juga Partai Demokrat yang setuju kalau itu tanpa syarat. Makanya kalau hari ini dipermasalahkan kita akan juga bertanya-tanya. Penggantian warna pesawat kepresidenan dibenarkan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Menurut Heru Budi, selain pesawat kepresidenan atau pesawat BBJ-2, ada satu lagi pesawat dan satu helikopter yang juga dicat ulang. Pengecatan ini sudah direncanakan sejak 2019 serta untuk kebanggaan bagi bangsa. Dalam rilisnya, Heru menyatakan pengecatan pesawat BBJ-2 atau pesawat kepresidenan sudah direncanakan sejak tahun 2019 terkait dengan perayaan HUD ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2020. Proses pengecatan sendiri merupakan pekerjaan satu paket dengan heli Super Puma dan pesawat RJ. Kritik atas pengecatan pesawat dan helikopter kepresidenan menuai kritik. Bagi pengamat penerbangan, Alvin Li menilai untuk membangkitkan kebanggaan terhadap tanah air bukan dengan mengganti warna cat pesawat kepresidenan. Untuk saat ini, keberhasilan menangani pandemilah yang patut menjadi kebanggaan. Menunjukkan kebanggaan, kecintaan kita pada Indonesia tidak hanya dengan menggantian pesawat. Perolehan medali di Olimpiade itu juga merupakan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kemudian juga di tengah pandemi ini akan lebih bangga lagi kalau kita berhasil menekan penyebaran COVID-19, menekan jumlah pasien yang meninggal, menekan jumlah tenaga kesehatan yang meninggal. Kita mampu menyediakan oksigen, mampu menyediakan obat-obatan yang diperlukan. Itu jangan lebih membanggakan daripada sekadar mengecat pesawat. Anggota Komisi 2 DPR fraksi PKS, Mardhani Alisera, juga mengkritisi anggaran pengecatan ulang pesawat kepresidenan yang dianggap tak tepat di saat pandemi. Mardhani menilai sebaiknya anggaran itu dialihkan untuk penanganan COVID-19. Mengecat pesawat kepresidenan di masa pandemi tidak bijak. Pemimpin mesti punya standar moral dan etika yang betul-betul lembut dan mudah terenyum. Mestinya bisa dibilang tunda atau alihkan bagi masyarakat yang lebih perlu. Partai Demokrat pun berpendapat, cat ulang pesawat presiden bukan prioritas dalam kondisi saat ini dan anggarannya bisa dibuat hal lain yang lebih bermanfaat. Demokrat meminta pemerintah itu untuk memprioritaskan nyawa rakyat daripada cat pesawat. Masa di saat banyak nyawa anak bangsa yang sekarang karena COVID-19, bahkan banyak yang tak selamat. Apakah alah hayat dana yang ada malah dibagi-bagi buat mengecat pesawat kepresidenan? Apakah penting dan prioritas saat mengecat pesawat kepresidenan saat ini? Apakah kalau tidak dicat saat ini membahayakan nyawa presiden saat memakai? Di tengah kritikan banyak pihak terkait pengecatan ulang pesawat kepresidenan, Istana memastikan hal itu tak mengganggu anggaran penanganan COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV